Intro Terima kasih telah menonton! Sosok dari Liverpool ya, yaitu yang Darwin Nunes walaupun dia mainnya baru bentar dan juga baru satu pertandingan, tapi Gue dari masa lalu bilang sama Coach, gue ngeliat main ini kalo bisa dipoles lagi dan juga kemarin kan Liverpool tahun lalu sebenernya ga baik-baik aja kan Dia ga punya pemain tengah yang proper, flop tahun lalu Keseimbangannya juga berantakan, backnya juga berantakan, selama sekarang tengahnya udah ada McAllister udah ada Soboslay Mungkin kalo nambah satu lagi kalo ada, tapi kalo ga ada pun 2 mainnya udah cukup dan ada tren juga sekarang agak naik ke tengah Menurut gue akhirnya membuat beban dari depannya ga terlalu berat untuk kalo tahun lalu kan ibaratnya tengahnya di skip tuh dari belakang, skip ke depan Nah sekarang menurut gue ketika tengahnya lebih seimbang, walaupun sisi defensifnya kurang ya masih kurang DMF, Fataru Endo menurut gue bukan level Liverpool Tapi menurut gue sekarang jadi beban dari striker ga seberat tahun lalu Dan Nunes menurut gue tahun ini bisa lebih bagus dari tahun lalu, walaupun mungkin tahun lalu sebenernya ya bisa dibilang flop ya kalo bilang harganya ya Tapi dia top scorer kedua Liverpool, dan ini pemain punya atas kerja yang cukup bagus Makanya kalo Coach Jacin kemarin inget gue, kita sempet ngebahas ya soal Gakpo dan juga Nunes ya Coach ya Gue lebih pikir kalo kontribusi gue rasa lebih gede Nunes ya kalo dimainin, tapi Gakpo punya nilai plus bisa dimainin di beberapa posisi Jadi mungkin dia bisa menjadi penyeimbang kayak model Firmino jaman dulu, bisa turun di belakang striker Mungkin dia akan lebih menit bermainnya bisa menjadi off seal lebih banyak untuk klub karena bisa main di berbagai posisi Kalo Nunes cuman striker, dan menurut gue kemarin jadi momentum dia untuk bisa menunjukkan Jota tuh sebenernya ga terlalu konsisten Nah inilah momentum buat Nunes, nunjukin dia juga bisa konsisten supaya bisa dapet menit bermain lebih reguler Dan bukan ga mungkin tahun ini dia akan lebih bagus pada musim lalu, walaupun levelnya dia jelas bukan levelnya Haaland ya Tapi ngeliat dia mainnya lebih ke depan, ga terlalu banyak jemput bola ke belakang, pressing-pressing sampe ke belakang Yang menurut gue tahun lalu kan lu juga ngatain dia lebih banyak di winger Iya, banyak dribbling-dribbling ga jelas Nah tempat kan lu posisinya lebih banyak jadi goal getter, bahkan salah pun juga harus sekali menurunkan egonya Memberikan umpan ke dia, dan menurut gue harusnya Nunes bisa menunjukkan potensinya sebagai striker Bukan lagi pemain yang nyari bola, lu masih melihat Nunes terlalu dini ya satu pertandingannya Satu terlalu dini, tapi memang posisinya lebih cocok buat dia lah Dan kemarin salah kan akhirnya turun ke tengah Salah turun dia lebih ke asis lah Dan mungkin ke depannya bisa dilakukan lebih sering lagi bermain seperti itu Karena salah kan juga sekarang udah ga setanjem itu ternyata Gak setanjem itu, betul sekali Dan ini kan tetep pemain hebat dalam arti Dia bisa bermain di tengah juga, bisa memberi asis juga, ga harus selalu cetak goal Betul Apa nanya, ya mungkin ini opsi untuk klub ke depannya Tapi yang jadi masalah buat klub itu kan bukan masalah depan Tapi di belakang gitu, apalagi sekarang ga ada Van Dijk, ga ada Konate Gogo Mesh, Matip, TAA, Robertson, ya good luck aja lu Kasarnya kan begitu, jadi tengah oke lah Masih dengan hadirnya Endo, ga bisa kita judge dulu baru 1,5 meter Tapi ini lah Mekalister Mazoboso ya udah Udah lumayan lah Ada value paling total lu ya Ada nilai tambahnya Lu kalau Tiago main juga ya Ya, belum kalau Tiago fit Yang penting kreativitas Selama ga ada yang cedera di depan sama tengah, ya ga ada masalah Kalaupun belakangnya jelek, ya masih ada Ellison Dalam arti dia selalu bisa menyelamatkan Cetak goal harusnya ga jadi masalah Jadi Liverpool seperti yang gue prediksi juga akan masuk ke 4 besar Ya, Liverpool tahun ini emang gue juga memprediksi 4 besar sih Kan gue bilang kemarin City, Arsenal, Mb Liverpool 3-4 tuh Chelsea gue belum menilai sampe sejauh mana walaupun ada progresnya ya Cuman masih terlalu anumali ya Chelsea ya Progresnya itu, ya gue bilang ini ngedrop bukan lebih bagus Memang dibawa Potter, pemain itu susah menjalankan apa yang diinginkan Potter kan Tapi at least sistemnya ada, oke ga kreatif Nah sekarang lu, lu dribbling-dribbling ga jelas Si Sterling gila dribblingnya udah Apa ya, i mean ga bermain untuk di sini Pada saat asumsi Sterling jadi man of the maestros Iya Menadak dia cedera Terus siapa ya? Maka dari itu gue bilang ini yang dilakukan tenas juga Ga mau tergantung sama Bruno Bermain dengan sistem Maka Bruno berapa kali digeset ke sayap Tapi Bruno egonya ketinggian Ga mau main di sayap Sama juga dengan si Arsenal dengan memasukkan Havert Cuman Havert ini cocok ga di posisi penggantian Saka Emang waktu Saka main bagus kan ga? Kurang kreatifitas juga Nah berharap Havert bisa memberikan lebih banyak kreatifitas Ga tergantung dari Odegaard Tapi ga keliatan juga Nah dalam arti mungkin dia harus adaptasi Atau mungkin dia geser ke striker Walaupun sama juga 10 peluang 1 goal gitu ya Nah exactly Maka dari pada Anquetia Gue masih lebih percaya Havert daripada Anquetia Tapi intinya semua tim Liverpool juga Itu masih mencari City boleh menang 3 kali Mainnya ancur-ancuran Bukan City yang kita kenal Ini karena Sheffield aja jelek dalam fake finishing Kesalahan yang very simple dilakukan Goalnya Rodri itu kan dari Pemain back kirinya yang mau cover bola terus hilang Kan konyol I mean Kesalahan kaya gitu kan amatir banget gitu loh Kesalahan sekecil apa? Ya Tapi itu Sheffield It's okay dalam arti Jadi ga ada satu tim yang bener-bener konsisten Yang bener-bener lebih bagus dari musim lalu MU engga, Arsenal engga Semua punya PRM masing-masing Liverpool punya PRM masing-masing City pun keliatan banget Ga ada gundohan sama Kevin Browne Kayak main satu kaki Semua seru Tapi di sisi lain Membuat Liga Inggris ini lebih seru Ya Jadi ga ada yang Lu main ketemu tim Tim kecil Kaya Fulham Terus 10 pemain Fulham Terus lu tetep ga bisa menang gitu loh Walaupun Arsenal kan Belum kalah Dua kali menang Sekali seri Tapi yang main 3 match ancur-ancuran Gue ga happy sama sekali gitu Feeling the gaming Ngilang ya Tapi kalo tadi kita berbicara soal New Nunes ya The New Nes Mungkin ini yang akan menjadi Nunes baru musim ini Nah tadi kita lalu sempat ngebahas Bagaimana Bruno Ten Hag pengen menghilangkan ketergantungan Bruno Tapi menurut gua kemaren Jadi ketika Bruno dikasih kebebasan Dia kemaren kan Dapet kebebasan gitu ya Gini Justru kita pengen liat maun tanpa Bruno Sekarang malah Bruno tanpa maun malah enak gitu ya Yang diinginkan oleh Ten Hag adalah Pada saat Bruno Sis Salah Apa Lagi ngedrok Lagi cedera Lagi apa Lu mau ngandelin siapa Inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh Ole Yang gua berkali-kali kritik Satu pemain Bruno luar biasa mainnya dibawa Ole Luar biasa Iya kan Tapi pada saat dia gak perform Drop ini tim Ada yang bisa ganti Iya kan Nah Tendakin membuat sistem Dimana kalo gak ada maun Gak ada Bruno gak ada siapa Tetep bisa berjalan ini sistem Nah itu butuh waktu Makanya gua bilang Gua pengen liat pada saat Bruno gak ada Main dengan maun Kalo main-main Mau main bagus MU menang Convincing Selisih 2-3 gol Selesai itu Bruno Ya atau mungkin bisa menjadi dua off sih Coach Menurut gua Dia bisa punya sistem yang Ketika pake Bruno main begini Bisa Atau ketika gak pake Bruno Dengan maun main pake sistem gitu Bisa Tapi kan masalahnya Kalo lu bicara seperti itu Lu harus ini dua pemain harus bergantian Iya Bruno itu bisa main bagus kalo dari kanan Anthony gak perform juga Sancho gak perform juga Iya kan Bruno bisa tapi Tapi dia suka Males-malesan kalo dia main design Kelihatan emang gak Itu ya Gak apa Sengaja Ekspresifnya ilang gitu kan Kalo kayak kemarin kan dia bener-bener Wah enak banget luasnya di tengah tuh Iya Iya Ada yang cover Kasemiro Ada juga Ericsson Kemarin itu makanya kan kayak sistemnya oleh Iya 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 Tong-tong-tong Persis Apakah itu bagus Engga But you have to win Dan akhirnya mereka menang Dan akhirnya mereka menang Dan akhirnya mereka menang It's okay Sekali-sekali match kayak gitu It happens Tapi lu datengin tena bukan dengan bermain seperti itu Lu datengin tena Biar pada saat tena cabut Sistem udah berjalan Pelatih berikutnya tinggal menjalankan Ya itu sih yang tadi kemarin gue liat Memang PR-nya adalah Ketika Bruno Ada dengan ada tena ini Gue bilang kan agak susah Ketika Bruno Emang keliatan dia gak happy Ketika main Agak digeser ke sayap Dan ketika ada mohon pun Kelihatan justru Brunonya juga setengah-setengah Mohonnya malah gak bisa ngapa-ngapain Dan justru gue harapannya kemarin Melihat kalo Brunonya gak ada Mohonnya kayak gimana Mohonnya gak ada Brunonya malah keliatan Menculok ya Walaupun baru satu pertandingan juga ya Ini Bruno keliatan Kelihatan banget mencolok Dan Ya PR-nya adalah ketika nanti Ada mohon lagi Mau dikemanain nih posisinya Apakah mohon yang akhirnya digeser ke depan Gantiin Anthony Atau gantiin Sancho di kiri Atau gantiin Rashford Rashford yang masuk ke tengah lagi Atau Akhirnya Brunonya yang digeser lagi ke sayap Karena PR-nya ya gitu Justru sekarang Akhirnya gak ada yang Rajin gitu Untuk jemput bola Atau cover depan back-nya itu kan Artinya harus adaptasi kan Ya ya Ini harus adaptasi Dengan sistem baru Dengan keeper baru Sedikit berubah Dimana keeper lebih terlibat Kayak Ederson di city Lebih jadi pemain kesebelah Gue main di belakang Ya Dan Apa namanya MU pun butuh waktu Kalau fansnya gak mau main ambur adul Oke gue bisa terima Memang ambur adul Ya Tapi Tujuan lu adalah membuat sistem Dan itu butuh waktu lama Ya Arteta di tahun keempat aja Masih bikin kesalahan yang tolol begitu Hehehe Dan gue kemarin ngeliat sih Kasimira udah Memang bukan posisinya udah Bukan lagi DMF Karena keliatan banget Boyo banget dari si Transisi bertahannya Walaupun ada Ederson yang cover juga Kelakannya dia pengen lebih banyak involve Dalam megang bola Dalam nyerang Makanya that's why Menurut gue Emi butuh banget DMF sekarang Kalau misalkan Henderson Fix dijual di minggu ini Sisa tiga hari Empat hari ya Transfer window ditutup Punya 20 juta tambahan Ya kalau dia bisa nambah 10 juta Untuk merapat 30 juta sih harusnya Sama Meguair masih bisa Enggak mau Enggak Kalau Meguair mau turunin Gajinya Tetap bisa kejual Ya atau Solusinya Dia sekalian Bayarin 20 juta dari Henderson Bayarin buat ini Sisanya kekurangan dari Meguair Kemarin berapa 30 juta ya Iya 30 juta Meguair doang cukup untuk Datingin Amrabat Ya kalau nggak itu Makanya Lu jual Henderson Uangnya dipakai Buat nebus Meguair yang itu Kekurangan gajinya Meguair lepas ke WSM Lalu beli Amrabat ya Sekalian lu jual pemain Beban gajinya hilang Tapi lepas Amrabat ya Iya itu penting Karena Amrabat ya Lu main di 4 kompetisi Lu harus punya pelapis yang memadai Iya Dan MU pun sekarang nggak punya Iya Dan PRnya sih paling Itu doang sih Kalau Chelsea Itu tadi udah disebutkan sama Coach City juga Gue bilang agak Buat halan pasti agak Susah ketika KDB nggak ada Seri A gimana? Milan 41 Keren ya Gue nggak nonton Apa namanya Tapi gue nggak eran Dalam arti Kan gue bilang Pembelian Milan ini paling bagus Gue bilang dari semua tim seri A Jadi harusnya mereka performanya lebih bagus Cuma kembali lagi Yang gue pertanyakan Pioli Apakah Pioli mau berubah Atau tidak Iya kan Ini pelatih ini Punya jam terbang tinggi Jadi harusnya dia paham dengan Apa yang harus dia lakukan Pelatih itu kan Tambah tua Harusnya tambah pintar Iya kan? Dengan pengalamannya Harusnya dia bisa lebih memanfaatkan Kapasitas pemain-pemain yang ada Dan ini membuat seri A Akan lebih seru Dan Ini kita tapping kan Senin malam Nanti Senin selasa pagi itu Inter bakal main Termasuk dengan pemain barunya Ada Alexis Sanchez juga kan Gue pengen tau nih dia Menerapkan formasi apa Ketika ada Alexis Sanchez Gue pengen nonton itu Iya kan? Keren sih Lu pasti nonton ya? Pasti dong Bahkan gue kalo ntar Nggak ngantuk Gue pengen sambil Live ini TikTok Biar pengen tau kalo Inter banyak ya Kalo NU kan kemarin 800 penonton Main tau ketika Inter Sebanyak itu yang nonton Karena menurut gue Selain AC Milan Inter pun juga pembeliannya bagus ya Bedanya Dia lebih banyak main-main dari seri A Yang lebih mengenal Italianya Kayak Notovic Pratesi Bahkan Sanchez pun juga Lebih kenal Pavard udah main? Pavard belum deal Oh belum deal Jadi ini masih tarik ulur Sampai Munchen Dapet penggantinya Tapi Pembicaraan terakhir Katanya teleponan So far sih 32 juta euro itu Nggak akan berubah Tinggal tergantung Si Munchen Seberapa cepat dapat penggantian Untuk 3-4 hari ke depan Menurut gue Ketika Pavard dateng sini udah Good deal banget Dan menurut gue Inter 1 transfer terbaik Gua nggak ngerti apa lagi loh Lu Pavard sebagai center back Lu punya Delik aja cadangan Iya Lu back kanan Nasrawi udah fit Masih ada pemain Serbia Berarti dia nggak sih yakin itu Jadi lu nggak butuh Lu nggak butuh Pavard sebenernya Nggak butuh penggantinya Pavard Lu udah fix gitu loh Berarti dia nggak sih yakin itu Menurut gue sama back-backnya Karena tahun lalu kan Delik Upamecano Di rotasi semua tuh Nggak ada yang bener-bener Solid Bahkan di Liga Champions itu Kita lihat banyak banget Bolom ya kan Delik itu udah 2 match cadangan loh Iya makanya Nah gue Menurut gue Delik tuh Ilang loh Maksudnya Dia yang dulu di Ajax begitu Outstanding Di Juve Soso Bahkan jelek Tahun pertama jelek Tahun keduanya lumayan Tapi belum Delik Performanya yang Delik yang dulu ya Di Munchen pun juga kayak Cuman back biasa aja gitu Timnas aja cadangan Iya Timnas aja dicadangin Jadi kayaknya dia nggak Memenuhi Fulfill his potential gitu ya Gue nggak tau kenapa Ya Dia masih muda juga Masih muda juga Pasti dapet ya Dan dari La Liga Gimana lo ngeliat Pemain siapa yang lo highlight dalam 2 pertandingan terakhir Oke banget kok Konsisten selain Yamin Lamar Yamin Lamar sama Bellingham Cuman Bellingham gila sih konsisten banget Cuman Ya kembali lagi Sekarang Vini cedera Wah Isunya Emi Nawarin Martial ke Madrid Madrid kan nggak bego ya Ngapain kok Cuman Cuman si Ancelotti tetep Masih pede dengan squadnya Ya kita lihat Kita lihat sepede apa Nggak ada Vini Lo udah kilang Benzema Udah tampolan Seperti yang gue bilang Madrid itu kilang Casimiro Itu ngaruh banget Akhirnya nggak menang apa-apa Ya kan Nah sekarang kilangan Benzema Ditambah nggak ada Vini Gue mau lihat lo seperti apa Asumsi Bellingham nggak cetak 2-3 gol Tiap 2-3 match dia nggak cetak gol Apakah dia pemain jelekan? Nggak Ya kan Dia datang untuk cetak gol Tapi nggak untuk jadi top score Itu bukan tugas dia Tugas dia membantu serangan Ya kan Nggak harus selalu cetak gol Bahwa Bellingham Kan gue pernah berkali-kali bilang Dua pemain ini yang layak di harga mahal Bellingham sama Ossimhen 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 Rp150 mau beli aja Kalau lo punya duit Ngerti nggak Tapi Ossimhen Nggak ada yang mau beli Bellingham yang dibeli Liverpool Yang konyol itu Liverpool Rp100 juta Harusnya dibeli langsung sama Liverpool Sekarang Kaisyedo mau ditawar Rp110 juta Kan Apa gitu Management itu udah kayak warung kelontong Ngerti nggak Iya Tiap hari bisa berubah gitu Terus beli Endo Rp30 juta Pemain 20 juta Pemain umur 30 tahun Kan Kocak Liverpool ini Kembali Kalau kita bicara La Liga Pada saat ini Yang excel ya dua pemain itu Kebetulan pemainnya dari Barca sama Madrid Nah persaingan mungkin akan lebih ketat Kedepannya Karena Apa namanya Walaupun Barca kehilangan Dembele Nggak ada yang bisa gantiin Dembele Tapi at least Lamin Yamal ini Jauh lebih smart Nggak ngandelin skill Tapi visi Untuk pemain umur 16 tahun Gila kita waktu 16 tahun ngapain Masih netek lah Kasatnya begitu Iya kan 16 tahun loh Udah main di Kamlo Udah di Udah Masih pakai Bechel kalau misalnya Masih pakai Bechel yang gila banget Iya kan gila itu Jangan kaget kalau dia tahun depan Di Piala Eropa Jadi starter di Timna Spanyol Dan bebannya Menurut gue Akan makin berkurang ya Ketika Cancelo udah main ya Karena Kalau gue kemarin bilang Rasinya akan Bebannya berkurang ketika ada Cancelo Ini lebih parah lagi Yamin Yamal Dengan Cancelo Ini kebantu banget Ngeri banget sih serangan Kebantu banget Iya betul Walaupun dari sisi counternya nih Gue belum melihat nih Siapa yang kekuatan covernya Karena Konde Menurut gue Dua tangan terakhir nggak begitu bagus Ya begitu bagus Bahkan kemarin Lan Villarreal juga Betul Nggak ada Aroho Lumayan goyang deh Kemarin itu Gara-gara fakta Sergi Roberto aja tuh Pemain kayak gitu kan Main di Liga 1 Dicadangin itu Tapi lu lebih mendingan kayak gini Kebubulan banyak Tapi bisa reaksi balik Mencantak 4 gol Apakah tahun lalu banyak Pertandingan yang menang dengan 1-0-1-0 aja Tahun lalu Sudah terbukti bahwa Defense Barca itu bagus Iya Nggak mungkin ilang dalam berapa nih Dalam awal-awal mungkin iya Tapi ntar akan Apalagi kalau Aroho September udah Akhir September balik lagi Udah bisa bilang kembali normal It's okay Tahun lalu ini jadi masalah kan Cetak gol Nggak terlalu Nah sekarang kalau udah ada Khafi Ada Yamin Ada update juga Diberi kesempatan Untuk gantiin Ansu Ansu kan nggak bisa Ferran Torres Cetak gol mulu lagi Ferran Torres Cetak gol sebagai super sub terus Kalau golnya lebih lancar Barca bisa bersaing Nggak hanya di La Liga Tapi juga di Champions League Oke itu dia dari update kita dari La Liga Premier League dan juga Syria Kalau menurut kalian Offsider pemain mana dari pekan Pekan ini akhir pekan kemarin ya Yang menjadi standing stand out Atau yang memang menurut kalian Layak diperhatikan Untuk sisa musim ke depannya Karena Kalau tadi kita melihat The Newness Menurut gua Tahun ini akan menjadi progress Harusnya iya Karena Liverpool sekarang Punya kedalaman Dan juga lini tengah yang lebih bagus Untuk support striker Bruno pun juga menurut gua Kalau diberikan kebebasan Harusnya bisa kembali bagus Tapi PRnya adalah Ketika ada Mount Apakah Bruno bisa kerja sama Maman Atau justru Mount yang dikedepankan Daripada Bruno Dan Bruno nya akan digeser ke sayap Dan juga main-main lain Kayak di Milan Kayak Polisik Bisa kondisian apa engga Di Inter pun juga kita lihat Main-main barunya Bisa kondisian apa engga Di Zero juga Zero juga Main nyetak gol juga Dan di itu Yamin Laman Jadi fenomena baru Apakah dia bisa Pelan-pelan progressnya Seperti duluan Cepati Tapi setelah cedera hilang Apa dia justru akan lebih bagus Karena menurut gua nih pemain Lebih matang Lebih pada umur ya 16 tahun Visinya Visinya luar biasa Asli luar biasa Gini ya Gua selalu bilang Pada saat lu ambil Keputusan Kapan lu Dribbling Kapan lu passing Kapan lu Cari posisi Oke Itu visi Dia udah menguasa itu Di usia segini Oke Nah Ditambah pada saat lu passing Iya Lu kan harus tau passing kemana Iya Iya kan Passing ke pemain yang jauh Passing pemain yang tengah Iya Cari posisi apa Dia pun menguasa ini Memang baru 2 match dia bermain Oke Gak bisa jadi parameter Tapi kalo lu umur 16 tahun Lu udah bisa memiliki hal seperti itu Potensi Itu dasyat Potensi tinggi banget ya Masih inget Berapa episode sebelumnya kan gua bilang Lami Nyamal ini luar biasa ini pemain Iya Itu yang gua liat Bukan hanya skill Karena kita liat Begitu banyak pemain skill Skillful Yang flop Karena gak ada visi Tapi kalo ini Smart sih Wah luar biasa ini Smart ya Dan dia akan lebih bagus lagi Karena Pemain tambah Lama kan tambah pintar Karena jam terbang Experience ya Iya 16 tahun kalo kalian udah ngapain Ini Lami Nyamal udah menjadi pemain di Barcelona Dan banyak pujian dari Coach Jacin terutama ya Kita ketemu lagi di Offset Duo hari Kamis Untuk membahas preview MU Arsenal di weekend Dan juga preview dari match-match lainnya See you hari Kamis Bye bye